Pendekar pedang pelangi jelit tiga. Namun meski marah si pemimpin itu sudah sadar siapa lawannya. Ia tidak mau bernasib seperti kawan-kawannya itu, sehingga pada saat menyerang tadi ia juga tidak lupakan pertahanannya. Maka ketika serangan balik si Yowin itu hampir. Mengenai sasarannya, ia terlebih dulu mengeliat ke kiri cepat sekali, hingga serangan itu lewat hanya sejengkal saja dari tubuhnya. Kemudian sebelum si Yowin menarik kaki dan tangannya, ia lebih dulu memanfaatkan kesempatan itu dengan menyabetkan golok hitamnya yang berselubung racun ke arah lawan. Serangan si pemimpin itu benar-benar bagus dan ganas luar biasa. Sepintas lalu serangan itu tidak mungkin tidak pasti akan mengenai sasarannya. Dalam keadaan serta kedudukan tubuh seperti itu tak mungkin si Yowin dapat menghindar lagi. Tubuh yang molek itu tentu akan terbelah menjadi dua bagian. Atau paling tidak, kaki dan tangan yang mungil itu tentu akan terlepas dari tubuhnya. Namun apa yang kemudian terjadi ternyata juga di luar dugaan si pemimpin itu. Dalam keadaan terjepit ternyata si Yowin melakukan langkah yang boleh dikatakan amat berbahaya sekali buat dirinya sendiri, lapi tampaknya gadis itu memang telah yakin benar akan kekuatannya, sehingga golok hitam yang lebarnya setelah pak tangan orang dewasa itu tiba-tiba hanya ditangkis dengan pisau kecilnya yang tak lebih besar daripada jari tangannya sendiri. Tera-a-a-a-ang. Terdengar suara nyaring disertai percikan api yang amat hebat. Si Yowin mengeluh pendek karena jari-jari tangannya yang kecil halus itu tergetar dengan dasyatnya sehingga tak kuasa memegangi pisaunya. Pisau itu terlepas jatuh. Namun sebelum menyentuh tanah, tiba-tiba ujung sepatu kiri gadis itu menyambar gagangnya. Ta-a-ak. Dan pisau itu meluncur ke atas dengan cepatnya. Si pemimpin itu telah bersorak di dalam hati. Tapi kegembiraannya itu mendadak hilang dan diganti dengan jeritannya yang menyayat hati. Pisau kecil itu ternyata menyambar urat nadinya, sehingga golok hitamnya itu terlempar ke udara. Darah mengucur dengan derasnya dari pergelangan tangan si pemimpin itu. Pisau si Yowin telah menembus tulang dan memutuskan urat nadinya. Sakitnya tiada terkira. Sebaliknya si Yowin sendiri ternyata juga tidak terbebas begitu saja. Walaupun ayunan golok lawan dapat ia tahan sepenuhnya, tapi guncangannya masih mampu mengoyakan kulit telapak tangannya. Bahkan ujung golok itu juga masih dapat, merobek lengan bajunya pula. Kini si Yowin benar-benar tidak bisa menahan marahnya lagi. Dengan cepat tangannya mencabut pedang pendek yang terselip di balik bajunya, lapis sebelum dia mempergunakan pedang itu, dan dalam perkampungan petani tamak tersebut tiba-tiba muncul berpuluh-puluh anggota Hek Tsupai yang lain. Mereka berbondong-bondong mengiringkan seorang lelaki tegap berkumis dan berjenggot lebat. Begitu melihat kawan-kawan mereka yang bergelimpangan, mereka bergegas menghampiri. Siapa yang berani mengacau perkampungan ini lelaki bercambang lebat itu membentak. Suaranya keras dan berwibawa. Suhu, dialah gadis yang kukatakan tadi, anggota Hek Tsupai yang melapor tadi memberitahu. Siowin berdiri tegak di hadapan lelaki itu. Pedang pendeknya ia semiunyikan di balik lengan bajunya. Ia sama sekali tidak takut menghadapi lawan yang banyak sekali itu. Bahkan ia balas menentang pandang mata lelaki bercambang lebat tersebut. It-ha-ou. Bukankah kau tadi kusuruh membawa adik-adikmu pergi ke kota untuk mencari susyok-susyokmu, paman-paman gurumu, yang bermain barongsai di halaman rumah bupati? Mengapa kalian telah berada di sini lagi dalam keadaan seperti ini? Lelaki bercambang lebat itu tiba-tiba membentak si pemimpin tadi. It-ha-ou yang terluka pergelangan tangannya itu terdiam tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya sambil terus memijit-mijit lukanya yang parah. Baiklah, kau boleh menjawab ia nanti. Sekarang uruslah adik-adikmu yang terluka ini. Bawalah mereka ke balai latihan silat. Baik, Suhu, It-ha-ou menjawab, lalu mengajak beberapa orang adik seperguruannya yang lain untuk membantu membawa orang-orang yang pingsan itu ke balai latihan silat. Laki-laki bercambang lebat itu lalu menghadapi si Yau-in kembali. Beberapa saat lamanya ia hanya mengawasi saja tubuh si Yau-in dari kaki sampai ke kepala. Baru setelah itu ia menjelenggelengkan kepala seraya berdecak kagum. Bukan main. Masih begini muda, tapi sudah mampu mengalahkan murid kepala kurit Hau, HMM, Nona, perkenalkanlah, nama kurit Kuan. Aku adalah ketua Heksu Pai yang bermarkas di perkampungan. Petani tambak ini. Bolehkah aku tahu namamu, nama gurumu, dan nama perguruanmu? Halus sekali nada suara ketua Heksu Pai tersebut. Tapi bagi Si Yau-in suara itu tetap terasa sombong dan menekan dirinya. Bahkan suara itu masih terasa mengandung nada penasaran dan kemarahan. Maka Si Yau-in tetap tidak mau mengendurkan kewaspadaannya. Pedang pendeknya sewaktu-waktu masih siap untuk dipergunakan. Namaku Si Yau-in, Tio Si Yau-in. Aku adalah murid Giam Pit Seng, pimpinan cabang Imbi yang kau bagian timur. Aku tidak bermaksud melukai. A-a-a-a-a-a jangan sungkan-sungkan, It Kuan cepat. Memotong perkataan Si Yau-in. Jadi, nona ini murid Giam Tai Hiap yang terkenal itu. Wah, pantas. Pantas. Nama gurumu memang menjulang tinggi sejak lima tahun yang lalu, sebelum ia dipilih sebagai pimpinan cabang Imbi yang kau daerah timur. Namanya boleh disejajarkan dengan Keh Sim Si Yau Hiap, pendekar patah hati. Tung Hai Tiau, Raja Wali Laut Timur, Tung Hai Nung Jin, Petani Laut Timur, dan Lem Hai Kiam, Pedang Laut Selatan, Veng hidup pada 20 tahun lalu. Keempat tokoh yang disebutkan oleh It Kuan itu adalah tokoh-tokoh persilatan ternama di daerah Pantai Timur Tiongkok pada 20 atau 25 tahun yang lalu. Keh Sim Si Yau Hiap adalah pemilik Pulau Meng Tu, Pulau Mimpi, sedangkan tiga tokoh yang lain itu adalah bajak laut terkenal. Yang menguasai Lautan Timur dan Selatan. Nama mereka sangat ditakuti di Pantai Timur Tiongkok, sampai pada suatu saat mereka dikalahkan oleh seorang tokoh jahat bernama Hek Eng Chu, Bayangan Hitam. Sejak itu nama-nama mereka hilang tak terdengar lagi. Si Yau In tidak suka nama gurunya diperbandingkan dengan tokoh yang sudah tiada atau tidak pernah muncul lagi itu. Maaf, Pang Chu. Kalau Pang Chu memang benar-benar tidak ingin memperpanjang urusan ini lagi, aku akan mohon diri. Aku? Eit, nanti dulu. Aku memang tidak akan memperpanjang masalah ini, karena aku menghormati gurumu. Apalagi aku tidak ingin berselisih dengan aliran Im Yang Kau. Tapi, ku mintakah singgah dulu di Hek Tu, Bay? Meta yang sudah mulai meredup itu tampak menyala lagi. Malahan bibirnya yang kecil tipis itu kini digigit karena menahan geram. HMM. Sedari tadi kau selalu berbicara manis, padahal maksudmu sebenarnya juga tidak berbeda dengan murid-muridmu itu. Huh, marilah. Kau tak perlu sungkan menghadapi gadis muda seperti aku. Tapi, ketahuilah, kaki tanganku ini juga takkan sungkan-sungkan pula untuk membunuh orang agar aku bisa keluar dari perkampungan bobrok ini. Gadis itu menggeram marah. Eee, nona salah sangka. Aku, It Kuan masih mencoba membujuk dengan kata-kata halus. Tapi, Siowen tak bisa diajak bicara lagi. Gadis itu cepat melompat ke samping kanan It Kuan dan berusaha menerobos ke depan. Pedangnya tetap dia simpan di balik lengan bajunya. Gadis itu telah bergerak cepat, tapi ternyata It Kuan lebih cepat lagi. Lelaki bercambang lebat itu memutar badannya ke kanan sambil melepaskan tinju kirinya lurus ke depan. Hal ini berarti bila Siowen meneruskan maksudnya, ia tentu akan dihajar oleh kepalan itu. Bagaimanapun juga It Kuan memang masih merasa sungkan melayani Siowen. Sebagai ketua perguruan yang cukup punya nama di daerah itu, sebenarnya ia tak ingin berhadapan langsung dengan gadis singusan seperti Siowen. Namun apa daya, murid pertama dan juga puterannya sendiri itu ternyata tak mampu melawan Siowen. Sayang dua orang adik seperguruannya kini berada di kota ikut berlomba barongsai. Oleh karena itu dalam melepaskan pukulannya It Kuan sengaja tidak mengerahkan seluruh tenaganya, lah hanya melepaskan setengah bagian saja dari seluruh kemampuannya. Apalagi ia memang tidak ingin melukai gadis itu. Bagaimanapun juga ia tidak ingin bermusuhan dengan aliran Im Yang Kau yang sangat besar. Dia hanya ingin memberi sekedar pelajaran saja. Kepada gadis itu, agar gadis itu juga mengetahui bahwa Hek Tse Pai tidak boleh dipandang Enteng. Tapi inilah kesalahan It Kuan. Kalau ia bertempur dengan sungguh-sungguh, mungkin ia masih bisa menghadapi Siowen tanpa menderita malu. Namun karena dia hanya setengah-setengah, padahal Siowen berkelahi dengan seluruh kemampuannya, maka akibat yang kemudian terjadi benar-benar memerahkan telinga ketua Hek Tse Pai itu. Begitu melihat lawannya tergeser ke kiri sambil melontarkan pukulan untuk menghadang dirinya, Siowen segera menyiapkan pedang pendeknya, pada saat yang tepat pergelang au tangannya berputar sehingga pedang itu keluar dan menabas kepalan tangan It Kuan. Ketua Hek Tse Pai itu terkejut setengah mati. Padahal tadi ketika ia merasa lawannya tak bisa mengelak lagi, ia lalu mengurangi pula tenaganya. Tak disangka-sangka gadis itu ternyata telah memasang jebakan yang berbahaya, sehingga ia benar-benar sulit menyelamatkan diri sekarang. Namun sebagai ketua partai persilatan yang cukup berpengalaman, It Kuan tidak segera berputus asa. Dengan sekuat tenaga ia menghentikan laju kepalannya, kemudian secepat kilat menekuk pergelangan tangannya sehingga kepalan itu paling tidak tertarik 2 inci ke belakang. Dan bersamaan dengan itu pula dia juga menyemburkan sesuatu dan mulutnya, untuk menahan laju pedang Siowen. 3. SSS RRT Ogu Kuan mengaduh pendek seraya melihat ke punggung tangannya. Ternyata meski telah berupaya dengan segala macam kera, pedang pendek itu masih juga menyerempet punggung tangan It Kuan, sehingga kulitnya terkelupas dan mengeluarkan darah. Betapa marah dan terhinanya ketua Hek Tzu Pai itu tak bisa dilukiskan lagi. Giginya gemeratak. Matanya melotot. Dan kumisnya yang lebat itu kelihatan bergetar menahan geram. Kuntilanak busuk tak tahu diuntung tanda seru umpatnya kasar, sehingga kelihatan benar wata aslinya. It Kuan memang bekas anak murid dari seorang pendeta di puncak gunung Kunlun tapi karena tabiatnya yang kurang baik, ia diusir dari perguruannya. Ia lalu mengembara jauh sekali ke bagian timur negeri Tiongkok dengan bekal ilmu goloknya. Karena wataknya memang kurang baik, maka di dalam perjalanannya itu ia juga selalu berbuat yang merugikan orang lain, seperti memeras, merampok, membegal, dan sebagainya. Namun sejalan dengan berbagai pengalamannya itu, maka ilmu goloknya pun juga semakin bertambah matang pula. Bahkan ia telah menambah, mengubah, serta menyesuaikan jurus-jurusnya, sehingga akhirnya ilmu goloknya menjadi lain, tapi amat cocok dengan wataknya sendiri. Malahan untuk lebih memperdasyat ilmu goloknya, It Kuan lalu memoles goloknya dengan racun, sehingga golok itu menjadi hitam dan mengerikan. Akhirnya ia sampai di kota Hengchiu. Di tempat ini ia mendapatkan jodohnya dan mendirikan sebuah perguruan yang dinamakan Hengchiu Pai, sesuai dengan senjata yang menjadi andalannya. It Kuan mengerahkan seluruh tenaga saktinya. Tulang-tulangnya sampai bergemerata menahan kekuatannya. Wajahnya yang hitam legam itu tampak menjadi ganas dan mengerikan. Matanya liar mengungkapkan hawa pembunuhan. Namun demikian ketua Hengchiu Pai itu belum merasa perlu mengeluarkan golok hitamnya. Ku bunuh kau betina memuakan. Aku tidak peduli lagi kalau si tua bang kagiam Pitseng itu akan memusuhi aku. Dan aku juga tidak peduli lagi misalkan seluruh tokoh imb yang kau menuntut balas kemari. Lihat pukulan. Ngeri juga hati Xiaowen. Menyaksikan wajah. Lawannya yang berubah menjadi sangat menyeramkan itu tapi perasaan itu segera dibuangnya jauh-jauh. Sebagai seorang gadis yang telah digembleng ilmu silat tinggi oleh gurunya, ia telah mampu menguasai perasaan takutnya. Ia segera menundukkan tubuhnya untuk mengelakkan pukulan lawannya, lalu balas menusukan pedang pendeknya ke arah perut. Tapi dengan cepat It Kuan mengibaskan tangannya yang lain, sehingga ujung pedang Xiaowen seperti terdorong oleh sebuah tenaga raksasa dan melenceng ke samping. Terpaksa untuk menjaga keseimbangannya Xiaowen ikut bergulir ke samping pula. Bahkan untuk menjaga segala kemungkinan gadis itu lalu menambah lagi dengan melangkah ke kiri dua tindak. It Kuan membalikan tubuhnya. Sekali lagi ia mempersiapkan seluruh tenaga saktinya. Kakinya lalu mencejak tanah dan kedua lengannya terulur ke depan, membentuk cakar untuk merobek-robek badan Xiaowen. Jurus ini ia beri nama Harimau Tutul Menyerga Panjing. Walau belum banyak pengalaman, namun Xiaowen sadar bahwa tenaga dalam orang tua itu lebih tinggi daripada tenaga dalamnya. Berdasarkan hasil dari beberapa gebrakan tadi, Xiaowen bisa menyimpulkan bahwa berhadapan langsung dengan lawannya adalah tidak menguntungkan. Ia harus lebih banyak mengandalkan kelincahan dan kehebatan ilmu pedangnya. Ilmu pedang Xiaowen memang aneh dan lain daripada yang lain, karena ilmu pedang ciptaan suhunya itu sebenarnya hanya gubahan saja dari ilmu lohang pithoat, ilmu menulis menaklukan angin, andalan gurunya. Suhunya sebelum menjadi pemimpin cabang Im Yang Kau memang seorang pendekar silat bersenjatakan sepasang pena, ilmu hohang pithoat sangat dikagumi dan disegani lawan di daerah pantai timur Tiongkok sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika kemudian gurunya itu menerima murid, ia menjadi bingung karena dua di antara tiga muridnya ternyata adalah wanita. Padahal senjata pena tersebut hanya cocok untuk laki-laki. Oleh karena itu terpaksa gurunya mengubah dan menyesuaikan jurus-jurus hek hong pithoat itu ke dalam permainan pedang pendek, agar cocok dan sesuai dengan kedua orang murid perempuannya. Hanya Sin Lun saja sebagai lelaki yang mempelajari hok hong pithoat yang asli. Melihat lawannya menerkam seperti harimau, Xiaowin menggeser kakinya ke samping, lalu meloncat ke atas pula seperti lawannya. Pedang pendeknya menyabet ke depan untuk menabas putus kedua lenganit kawan. Jurus ini sebenarnya adalah gubahan dari jurus ke-11 dari hok hong pithoat, yaitu melukis dua metu di lanting gunung. Gerakan aslinya ialah menusukan dua metu pena, pit, ke arah pelipis dan siku lawan. Tapi oleh gurunya gerakan itu diubah dengan menyabetkan dua buah pedang ke leher dan lengan musuh. Namun karena yang dipegang oleh Xiaowin sekarang hanya sebatang saja maka tabasan tersebut hanya tertuju pada lengan lawan saja. Itkuan meraung marah. Meskipun masih amat muda ternyata Xiaowin sangat lincah dan cerdik. Dengan indah Itkuan menggeliatkan tubuhnya di udara untuk menghindari tabasan pedang Xiaowin. Begitu kakinya menginjak tanah lagi, ketua Heksupai itu segera menerjang kembali dengan sabetan sisi telapak tangannya terarah ke pinggang Xiaowin. Anak murid Itkuan yang mengepung arna itu kelihatan tegang dan cemas. Meskipun mereka sangat percaya pada kesaktian guru mereka, lapi mereka juga melihat bahwa gadis muda itu memiliki ilmu pedang yang luar biasa pula. Malahan pada gebrakan pertama tadi gurunya sempat mendapat luka di punggung tangannya. Mereka menjadi tidak sabar, kenapa gurunya tidak lekas-lekas saja memergunakan goloknya. Dua puluh jurus telah berlalu, Lapiet Kuan yang berjanji hendak membunuh Xiaowin itu tetap belum bisa melaksanakan niatnya. Gadis muda itu ternyata sangat alot dan licin bukan main. Bahkan beberapa kali malah ia sendiri yang hampir termakan oleh pedang pendek itu. Tiga puluh jurus telah berlalu pula. Malahan beberapa waktu kemudian empat puluh jurus pun telah terlampaui juga. Meskipun demikian ketua Hek, Tupai itu tetap tak mampu melumpuhkan perlawanan Xiaowin. Sebaliknya gadis itu malah lebih sering mendesaknya ke dalam kesulitan. Akhirnya Yed Kuan sadar bahwa lawannya memang memiliki kepandayan tinggi. Kalau dia tetap bertahan dengan kesombongannya, bukan mustahil ia sendiri malah yang akan terkapar di atas tanah. Oleh karena itu ia segera mengesampingkan perasaan malunya dan memberi tanda kepada salah seorang muridnya untuk memberinya sebilah golok. Murid itu segera melemparkan golok hitamnya. Kini Yed Kuan berdiri dengan golok di tangan. Matanya tajam mengawasi lawannya yang masih amat muda itu. Hawa pembunuhan benar-benar telah terpancar dari sorot matanya. Dan golok hitam di tangannya itu tiba-tiba seperti berkilau mengerikan. Sekejap bergetar juga hati Xiaowin. Gadis itu menyadari bahwa dengan golok di tangan, Yed Kuan benar-benar akan seperti hari maut tumbuh sayap. Maka untuk melindungi keselamatannya, Xiaowin cepat mengeluarkan pula pedang pendeknya yang lain. Kini kedua belah tangannya benar-benar telah memegang senjata andalannya, sepasang pedang pendek. Sementara itu matahari telah condong ke barat, dan pertunjukan di halaman rumah bupati itu pun sudah hampir selesai pula. Semua penonton sudah mengumpul dan tertumpah semua di sekeliling panggung Lui Tai. Pertandingan Barong Sai dan Tari Tarian telah rampung, sehingga seluruh penontonnya berpindah ke panggung Lui Tai. Juara pertama di panggung Barong Sai adalah pemain Barong Sai dari Ui Tian Chung. Walaupun betisnya telah dilukai Xiang Hei Choa dari Ang Lian Pang, namun dua saudara Ui itu tetap bisa memenangkan pertandingan melawan Barong Si dari Pek Kotbio dan Hek Tupai. Sekarang di atas panggung Lui Tai sedang berlagak dua orang lelaki bersenjatakan pedang dan tongkat besi. Keduanya telah bertarung lebih dari 30 jurus, namun belum ada juga yang kalah atau menang. Sedangkan di bawah panggung, di dekat tempat duduk wasit atau panitia, telah berdiri dua orang pemenang yang telah lolos dari ujian pertama, yaitu memenangkan peserta lain tiga kali berturut-turut. Siulun dan Ciyun masih sibuk mencari Xiaowen. Sepasang merpati itu terduduk lesu di pintu gerbang halaman. Wajah mereka tampak sedih dan khawatir. Suheng? Kemanakah sebenarnya Xiaowen? Jangan-jangan telah terjadi sesuatu pada dirinya. Oh, Suheng. Ciyun mulai berkaca-kaca matanya. Sinlun berdiri dari duduknya. Marilah kita cari di jalan. Mungkin ia marah karena kita tinggalkan tadi, lalu pergi meninggalkan kita ke jalan raya. Mereka lalu berjalan perlahan-lahan sambil memasang metu dan telinga, kalau-kalau mereka melihat atau mendengar orang berbicara tentang Xiaowen. Di depan pasar di mana Xiaowen tadi juga berdiri, mereka berhenti sebentar. Di pondok perempatan. Jalan di muka mereka, tampak beberapa orang berdiri bergerombol sambil berbicara dengan riuhnya. Ayo kita mendekati mereka. Siapa tahu mereka pernah melihat Xiaowen lewat, Sinlun menarik lengan Ciyun dan mengajak gadis itu berjalan lagi. Orang-orang itu segera menoleh dan melihat kepada mereka, terutama kepada Ciyun yang cantik dan lembut. Cuy, maaf, bolahkan kami bertanya? Tampaknya baru ada sesuatu yang terjadi di tempat ini dengan sopan Sinlun menegur orang-orang itu. Benar. Di sini baru saja ada seorang gadis yang pingsan dengan mendadak, salah seorang dari orang-orang itu memberi jawaban. Hati Sinlun dan Cuyin berdesir. Tiba-tiba mereka menjadi khawatir, jangan-jangan gadis itu adalah Xiaowen. Seorang gadis Sinlun menegaskan. Apakah gadis itu masih sangat muda dan cantik? Ya ya, si Cu, Tuan, benar, orang-orang itu menjawab serentak. Apakah si Cu kenal gadis itu? Dengan gugup dan suara serak Cuyin maju ke depan. Apakah, apakah gadis itu mengenakan baju warna merah muda tanyanya harap-harap cemas? Ya, betul. Gadis itu memang mengenakan baju warna merah, orang-orang itu menjawab tidak bersamaan. Oh, Suheng, dia, dia memang siowin. Cuyin mulai menangis perlahan. Tentu saja orang-orang itu menjadi kaget. Mereka saling pandang dan tak tahu harus berbuat apa. Untunglah Sinlun dengan sigap lalu meminta agar salah seorang menceritakan apa yang telah terjadi. Sinlun berkata kepada orang-orang itu bahwa ia adalah kakak dari gadis yang pingsan tersebut. Ternyata beberapa saat yang lalu ada seorang gadis muda dan cantik berjalan sendirian di tempat itu. Beberapa orang di antara orang-orang itu malah sempat pula menggodanya. Namun gadis itu tidak meladani godaan mereka. Mungkin karena risih gadis itu lalu menyeberang jalan. Dan pada saat itu ada sebuah gerobak kuda yang kebetulan lewat pula. Entah mengapa, tiba-tiba gadis itu lalu terkulai jatuh ke jalan. Mereka dan beberapa orang yang kebetulan lewat segera memberi pertolongan, termasuk juga penumpang gerobak kuda tadi. Tapi sampai beberapa saat lamanya gadis itu tidak juga syuman. Kemudian dia ambil keputusan untuk membawa gadis itu ke rumah tabib yang tinggal di bagian barat kota. Pemilik gerobak itu lalu menawarkan diri untuk membawa gadis itu ke sana, dan semua orang menyetujuinya. Jadi gadis itu dibawa ke rumah tabib? Oh, dimanakah rumah tabib itu dengan gugup sinlun bertanya kepada orang yang bercerita itu? Si cu ambil saja jalan yang menuju ke barat ini. Jangan berbelok sebelum sampai di sebuah kuil besar di pinggir jalan. Kalau si cu sudah sampai di kuil pet. Hokbio itu, silakan berbelok ke kanan. Kira-kira seratus tombak dari kuil itulah rumah tabib cilok. Setiap orang tahu rumahnya. Terima kasih sinlun menjura, lalu menarik lengan ciuin untuk diajak berlari ke rumah tabib itu. Keduanya tak mempedulikan orang-orang lain yang keheranan melihat mereka berlari-lari. Kenapa si yaoin bisa pingsan? Apakah ia sakit? Bukankah tadi ia sehat-sehat saja? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres, sambil berlari ciuin menduga-duga. Aku juga bingung. Masakan gadis kuat seperti siau sumoy bisa pingsan tanpa sebab. Jangan-jangan dia bukan siau sumoy, tapi orang lain, sinlun mengemukakan kebimbangannya pula. Benar. Mudah-mudahan demikian. Tapi kita harus membuktikannya dahulu. Duali kemudian mereka sampai di jalan yang sepi. Di kanan-kiri jalan hanya kebun-kebun kosong milik penduduk. Namun demikian jalan itu amat teduh dan nyaman karena di pinggir jalan ditanam orang pohon-pohon syong besar yang rimbon daunnya. Suheng, lihat. Itu kuilnya. Ciuin berseru seraya menunjuk ke sebuah halaman yang amat luas dengan banyak sekali pohon-pohon besar sebagai pelindung. Benar. Aku hampir tak melihatnya karena pohon. Pohon besar itu hampir menutupi genting-gentingnya. Padahal bangunan itu demikian besar dan tinggi. Kalau begitu kita harus berbelok ke kanan. Kata orang. Tadi di depan kuil ada jalan yang menuju ke rumah tabib itu. Marilah. Sinlun menyambar telapak tangan Ciuin dan mencengkeramnya, lalu ditariknya lengan itu ke depan. Entah mengapa, tanpa kehadiran Siowin di dekatnya, Sinlun merasa bebas dan senang sekali memegangi jari-jari tangan yang lemtik serta berkulit halus itu. Padahal sejak kecil mereka selalu bersama-sama dan Sinlun acap kali juga memegangi tangan itu. Nanti dulu, Suheng aku seperti mendengar suara ringkik kuda di dalam kuil itu. Ah, apa anehnya suara ringkik kuda Sinlun berkata gemas. Oh, maksudmu, kau menduga pemilik gerobak kuda yang membawa siowin itu berada di dalam kuil itu? Wah, kau ini ada-ada saja. Orang yang memiliki gerobak kuda bukan hanya seorang saja. Ayoh, kita nanti terlambat sampai di rumah tabib itu. Baiklah, baiklah Ciuin merengut dan bersungut-sungut. Selama ini Sinlun tak pernah melihat Ciuin bersikap manja atau ngambek seperti itu. Di hadapan siapa saja gadis itu selalu bersikap dingin, serius, tegas, namun juga tampak lembut dan anggun. Apalagi di depan guru dan saudara-saudara seperguruannya. Tapi sekarang, ketika mereka hanya berduaan, entah mengapa tiba-tiba Ciuin dapat bersikap lain. Gadis ini merengut dan bersungut-sungut dengan sikap yang dibuat-buat. Bahkan beberapa kali metu yang redup itu melirik ke arahnya. Sinlun tak tahan lagi. Hatinya tergetar dengan hebat. Wajah lembut itu seperti menantangnya. Maka tanpa pikir panjang lagi kedua tangannya menyambar pundak Ciuin, lalu diciumnya pipi gadis itu dengan bersemangat. Tapi ketika bibirnya hendak bergeser ke mulut, dengan cepat Ciuin mendorongnya. Susu Heng, kakak-kakak Kau Cui LN menjerit lirih. Pipinya menjadi merah seperti buah tomat tua. Matanya berkaca-kaca mau menangis. Sinlun sendiri menjadi salah tingkah dan gugup sekali. Berulang kali pemuda itu menoleh ke sana kemari, seakan-akan ia takut perbuatannya tadi diketahui orang. Sumoy, Mama maafkan aku, akhirnya pemuda itu berkata dengan ketakutan. Aku tak tahan lagi. Habis kau, kau cantik sekali. Terdengar suara sesenggukan ketika Cui In kemudian berlari meninggalkan Sinlun. Gadis itu berlari-lari kecil menuju ke rumah Tabib Cilok. Sinlun yang merasa bersalah itu menjadi gelagapan. Otomatis kakinya melangkah mengejar Sumoynya. Di sepanjang jalan menuju ke rumah Tabib itu Sinlun meratap-ratap minta ampun, tapi Cui In tak menggubrisnya. Gadis itu telah berjalan biasa lagi. Air matanya yang mengalir juga sudah dihapusnya. Namun gadis itu tetap saja berdiam diri. Wajahnya. Yang cantik itu hanya memandang ke arah jalan yang hendak diinjak atau dilangkahinya. Sama sekali ia tak melayani rengekan Sinlun yang mengemis-gemis minta dikasehani. Baiklah, kalau Sumoy memang tidak mau memaafkan aku, aku nanti akan pergi. Biarlah aku mencari Siow Sumoy sendirian. Setelah Siow Sumoy ketemu, aku akan pergi jauh sekali. Biar Suhu tidak marah kepadaku, akhirnya Sinlun berkata dengan suara sedih. Mengapa Suhu harus marah kepadamu tiba-tiba Cui In menyahut dengan suara ketus. Sinlun terbelalak girang. Namun kegembiraannya itu segera lenyap kembali. Ternyata semuanya itu masih tetap marah kepadanya. Habis, kau tentu mengadu kepada beliau, sehingga aku tentu akan diusirnya. Jawabnya memelas. Mendadak Cui In menghentikan langkahnya. Gadis itu menatap wajah Suhengnya dengan wajah keruh. Siapa yang akan mengadu kepada Suhu? Ngaco serunya gemas, kemudian melangkah lagi dengan cepat. Jadi, jadi Sumoy tidak akan mengadukan peristiwa tadi kepada Suhu? Oh, terima kasih Sumoy, terima kasih Sinlun bersorak gembira, lalu seperti anak kecil ia berjungkir balik di belakang Cui In. Cui In membuang muka seolah-olah tak melihat tingkah laku Suhengnya yang konyol itu. Tapi kegembiraan Suhengnya itu tampaknya tidak lama. Karena di lain saat dia telah berjalan lesu kembali di belakangnya. Sumoy memang tidak akan mengadukan hal itu kepada Suhu, tapi, tapi Sumoy sendiri masih tetap marah kepadaku. Sumoy belum mau memaafkan aku. Sumoy, aku menyesal sekali. Maukah kau memaafkan aku Sinlun kembali merengek-rengek? Sebenarnya Siung In sudah tidak marah lagi kepada Suhengnya. Namun untuk berbicara panjang lebar atau bertatap muka dengan Suhengnya ia masih sungkan. Sebagai seorang gadis yang belum pernah dicium oleh seorang lelaki, meskipun yang dicium itu hanya pipinya, ia belum dapat dengan segera membenahi. Perasaannya kembali. Sebaliknya Sinlun yang juga belum berpengalaman menghadapi wanita, menganggap bahwa diamnya Cui In itu disebabkan karena marah dan bencinya gadis itu terhadapnya, sehingga gadis itu sama sekali tak mau mengampuninya lagi. Baiklah, Sumoy, aku memang biadab dan tak pantas untuk dimaafkan lagi. Laki-laki seperti aku memang hanya memuakan saja. Baiklah, aku minta diri saja. Biarlah kita berpisah untuk mencari Siung In sendiri-sendiri. Selamat tinggal, Sumoy. Jagalah dirimu baik-baik. Akhirnya Sinlun berkata dengan suara putus asa. Sekejap Siung In tak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia ingin menahan suhengnya, tapi mulutnya sulit untuk diajak terbicara. Bahkan perasaan sungkan dan malunya pun belum bisa hilang dari dadanya, sehingga untuk menoleh pun ia juga masih belum berani pula. Beberapa waktu kemudian baru gadis itu menoleh karena langkah kaki suhengnya tidak terdengar lagi. Namun ia terlambat. Sinlun telah pergi. Pemuda itu sudah menghilang di balik lebatnya pepohonan yang tumbuh di kanan-kiri jalan sepi itu. Pemuda itu benar-benar telah pergi membawa kekecewaannya yang mendalam. Suheng Cui In tiba-tiba menangis sedih. Berbagai macam perasaan menggumpal di dadanya, namun sulit untuk dikeluarkan. Lama sekali Cui In menangis di tempat itu. Untunglah jalan itu memang jalan kecil yang jarang sekali dilalui orang. Mungkin memang hanya tabib itu saja yang sering melewatinya. Ia baru berhenti menangis ketika telinganya mendengar desir langkah kaki orang mendekatinya. Untuk sesaat Cui In menyangka yang datang itu adalah suhengnya, sehingga ia cepat-cepat menghapus air matanya, dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Namun harapan itu menjadi kendor kembali. Orang yang berada di depannya ternyata bukan suhengnya. Orang yang baru saja datang itu menatapnya dengan rasa heran dan ingin tahu. Wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada suhengnya. Tapi usianya agak lebih tua, yaitu antara 25 atau 26 tahun. Pakaiannya sangat longgar seperti pakaian seorang pelajar atau sastrawan. Nona kehilangan jalan? Atau? Nona baru saja diganggu orang pemuda tampan itu bertanya halus. Cui In menghela nafas panjang sambil menata kembali perasaannya. Ia dapat bersikap tenang dan wajar di depan orang yang masih sangat asing baginya itu. Maaf, aku baru saja bertengkar dengan kakakku. Aku tidak apa-apa. Sekarang yayarlah aku pergi. Tanda petik. Kata Cui In kemudian dengan suara masih kaku. Eee, nanti dulu. Mengapa Nona sangat tergesa-gesa? Apakah Nona takut atau mencurigai aku sebagai orang jahat pemuda itu cepat menahan dengan ucapan yang masih tetap sopan? Tidak. Aku tidak mencurigai, Tuan. Aku ingin cepat-cepat pulang. Cui In berdusta. Oh, di manakah rumah Nona pemuda itu tetap mengejar? Cui In mulai jengkel. Pemuda di hadapannya itu kriwis sekali serta selalu ingin tahu urusan orang lain. Karena kesal Ciu Lu lalu menjawab sekenanya. Ia menunjuk ke depan, ke tempat di mana rumah Tabib Ciuok tinggal. Eh, di sana hanya ada sebuah rumah saja dan tidak ada rumah yang lain. Rumah itu adalah rumah seorang Tabib. Pemuda tampan itu keheranan. Aku memang tinggal di sana Ciu In menjawab kesal. Nona. Nona tinggal di sana? Eh, bagaimana ini pemuda itu kelihatan bingung? Memangnya aku tinggal di sana. Mengapa Tuan menjadi kebingungan begitu? Tuan tidak percaya karena sudah terlanjur berdusta, maka Ciu In tidak bisa mundur lagilah harus bisa menyakinkan kepada pemuda itu bahwa ia memang tinggal di sana, sehingga ia bisa segera lepas dari gangguannya. Lalu, Nona ini apanya Tabib Ciuok pemuda itu bertanya sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Tentu saja aku ini anaknya karena benar-benar sudah jengkel Ciu In membentak. Hah tiba-tiba pemuda itu berseru kaget dan melangkah mundur. Air mukanya semakin tampak kebingungan. Ciu In puas sekali. Ia mengira pemuda itu menjadi ketakutan mendengar kenyataan bahwa ia adalah puteri Tabib Ciuok. Tau rasa kau. Makanya jadi orang jangan usil dan suka mencampuri urusan orang. Hai hai hai, tampaknya Tabib Ciuok itu orang yang disegani juga ucapnya di dalam hati. Nona? Apakah Nona tidak salah pemuda itu masih berani bertanya pula? Eh, Ciuon ini mau bertanya atau mau menyelidiki asal usul orang? Enak saja bertanya terus-menerus. Huh, Ciuon sendiri siapa? Akulah. Tabib Ciuok itu pemuda itu menjawab pendek. Oh, 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 oh. Saking kagetnya Ciu In menjadi lemas. Untunglah pemuda itu cepat-cepat menahan tubuhnya. Sudahlah, Nona. Nona tak perlu berpikir macam-macam. Aku tahu Nona sedang sedih dan bingung. Marilah kita berteduh di bawah pohon itu. Tanda petik. Pemuda itu berkata dengan lembut. Suaranya seperti mengandung wibawa yang sangat kuat. Tidaklah mengherankan bila Ciu In menjadi lemah seperti itu. Dalam waktu yang hampir berurutan gadis itu menerima hantaman perasaan. Yang bertubi-tubi. Pertama kali ia kehilangan adik yang disayanginya. Kedua kali, Su Heng yang dihormati dan juga dicintainya itu tiba-tiba pergi meninggalkannya. Ciu In menurut saja ketika pemuda yang baru dikenalnya itu menuntunya ke bawah pohon yang rindang. Bahkan ia juga menerima saja ketika pemuda itu memberinya selembar sapu tangan, padahal ia sendiri juga membawa. Usaplah keringat yang menempel di dahi Nona, agar Nona menjadi tenang pemuda itu memberi perintah. Makin lama Ciu In memang menjadi semakin tenang. Air mukanya yang berubah-ubah tadi, kini telah menjadi semakin dingin dan anggun seperti biasanya. Tatapan matanya yang tajam dan liar telah berubah menjadi redup pula kembali. Kini matuk itu memandang ke arah Tabib Ciu In yang masih muda itu, benarkah Tuan adalah Tabib Ciu In akhirnya? Gadis itu bertanya dengan nada sedikit sungkan, benar, aku memang orang yang disebut Tabib Ciu In di sini. Aku baru sebulan tinggal di rumah itu, tapi orang di sekitar tempat ini tahu saja kalau aku seorang Tabib, sehingga setiap hari ada saja yang datang berobat ke rumahku. Ehem, siapakah nama Nona? Apakah Nona juga akan berobat ke rumahku dengan ramah pemuda itu memberi keterangan? Namaku Ciu In, Tio Ciu In. Aku kemari memang hendak ke rumah Tuan. Kata orang adikku telah pingsan di jalan, kemudian dibawa berobat kemari. Oh, Tuan, benarkah adikku berada di rumahmu? Ah, beberapa saat yang lalu juga ada seorang pemuda yang datang untuk bertanya adik. Perempuannya yang hilang. Kini Nona bertanya pula tentang adikmu kepada aku. Apakah kalian masih bersaudara? Oh, jadi Su Hengku sudah lebih dulu bertemu dengan Tuan. Tiba-tiba Ciu In berseru dengan penuh pengharapan. Betulkah pemuda itu Su Hrigmu? Dia seorang pemuda jangkung, agak kurus, matanya sedikit cekung, berpakaian kelabu. Dan aku melihat sepasang senjata berbentuk pit, pena, di balik bajunya. Benar. Orang itu memang benar Su Hengku. Lalu, kemana dia sekarang Ciu In mengangguk-angguk dengan amat bersemangat? Dia telah pergi lagi, setelah aku katakan bahwa tak seorang gadis pun yang dibawa orang untuk berobat ke rumahku. Memang mulanya ia tak percaya, sehingga ia bersikeras menggeledah rumahku. Tapi setelah ia yakin bahwa aku memang tidak membohonginya, ia lalu pergi dengan lesu. Ia tampak sangat sedih sekali. Bahkan kelihatan seperti orang yang sudah berputus asa. Oh oh, Su Heng Ciu In kembali merintih. Semangatnya yang melonjak tadi telah patah pula kembali. Su Hengnya telah pergi, adiknya pun hilang. Tabib muda yang selalu memperhatikan gerak-gerik Ciu In itu menarik napas panjang sekali. Walaupun masih muda, namun wajahnya yang tampak angker dan berwibawa itu seperti dapat memaklumi apu yang terkandung di dalam hati Ciu In. Dibiarkannya, gadis itu tenggelam di dalam lamunan sedihnya, ia hanya duduk saja mengawasinya. Baru setelah itu sadar akan keadaannya, ia beringsut mendekatinya. Maaf, Tuan. Ternyata aku telah lupa bahwa aku tidak sendirian di tempat ini. Aku, aku terlalu larut dalam perasaanku sendiri, dengan air muka bersemu merah Ciu In meminta maaf. Nona tak perlu meminta maaf kepada aku. Menurut perasaanku, apa yang Nona lakukan tadi adalah wajar. Aku bisa menyelami perasaan Nona. Sudah kehilangan saudara, masih harus berselisih dengan orang yang amat disayangi pula. Bukankan begitu, Nona? Oh, maaf, aku tidak bermaksud mencampuri masalah pribadi Nona. Aku hanya ingin membantu memecahkannya, kalau boleh. Ciu In menatap wajah pemuda di depannya itu dengan tajamnya. Tiba-tiba kulit mukanya terasa panas. Setelah memperhatikan betul, tampak benar bahwa pemuda itu memang ganteng bukan main. Dahinya lebar, hidungnya mancung, alisnya tebal, dagunya kokoh kuat. Perayawakannya sedang, tidak tinggi tapi juga tidak pendek, namun dadanya yang bidang itu benar-benar mencerminkan kejantanan yang luar biasa. Tuan, Tuan ini siapa sebenarnya? Mengapa seakan-akan mengetahui keadaanku? Ciu In bertanya dengan suara yang agak sedikit gemetar. Kini Ciu In benar-benar merasa kikuk dan agak gemetar menghadapi pemuda yang memiliki wibawah yang amat mengagumkan itu. Pemuda itu tertawa perlahan. Giginya yang putih itu kelihatan berderet rapih dan kokoh. Nona jangan memandangku seperti itu. Aku ini hanya seorang perantau biasa, yang suka bertualang mencari pengalaman di mana saja. Kebetulan aku melihat suatu kejahatan di suatu daerah, dan aku turun tangan mencampurinya. Orang jahat itu dan perkumpulannya aku porak-porandakan. Namun ternyata ada seorang penjahat yang bisa meloloskan diri. Orang itu lari ke kota ini. Karena orang itu sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama terhadap wanita dan gadisnya, maka aku mengejarnya pula ke kota ini. Sayang aku kehilangan jejak. Tapi aku telah mencurige sebuah tempat yang mungkin menjadi tempat persembunyiannya. Maka aku lalu menyamar menjadi seorang tabib dan bertempat tinggal di tempat ini. Namaku yang sebenarnya adalah Liuan. Nama margaku sama dengan nama marga keluarga istana, mungkin nenek moyang kami dulu memang ada pertalian saudara, pemuda itu menutup keterangannya dengan gurauan. Oh, kalau begitu ilmu silat Cuan tentu tinggi sekali, Ciuin memandang dengan kagum. Ah, tidak. Ilmu silatku biasa-biasa saja. Tidak lebih tinggi daripada ilmu silat pedang lona. Ciuin terperanjat. Ciuin tahu aku bisa memainkan pedang tanyanya kaget. Ketika memegangi lengan nona tadi aku merasa menyentuh sepasang pedang di balik baju nona. Oh, wajah Ciuin menjadi kemerah-merahan. Tiba-tiba Liuan menjadi bersungguh-sungguh. Nona Tio, kalau engkau mau, nanti malam kita bersama-sama mencari adikmu. Kita dalangi tempat yang lelah kucuriga itu. Aku percaya adikmu ada di sana. Penjahat itu memang selalu menculik seorang wanita setiap pergantian tahun baru. Tahun ini tampaknya adikmulah yang hendak dijadikan korbannya. Oh, apa? Adikku hendak dijadikan korban? Korban apa Ciuin menjerit ketakutan? Penang lona. Ini baru dugaanku saja. Marilah ke rumahku dulu. Nanti ku terangkan marilah. Mengapa tidak sekarang saja kita berangkat ke tempat itu? Mengapa harus menunggu nanti malam Cuiin mencengkeram lengan Liuan? Tenang, Nona. Sekali lagi, tenanglah. Percayalah kepadaku. Sampai tengah malam nanti adikmu, tidak akan dia apa-apakan oleh mereka. Mereka masih menyembunyikannya dengan rapi. Kita tidak akan bisa menemukannya sekarang. Salah-salah mereka malah akan membawanya pergi kalau kita bergerak sekarang. Lebih baik kita menunggunya sampai mereka sendiri yang mengeluarkannya tengah malam nanti. Pada saat itulah kita bergerak untuk menyelamatkannya. Sekalian titik mengobrak-abrik tempat tinggal mereka itu. Nah, marilah dengan suara yang tenang, namun terasa tegas dan berwibawa, Liuan membujuk Ciuin. Ciuin menundukkan kepalanya. Baiklah, aku menurut, desah gadis itu kemudian dengan nada pasrah. Liuan lalu mengajak Ciuin melangkah menuju ke pondoknya. Sebuah pondok keril di tengah-tengah lempang yang cukup luas, di mana bermacam-macam ikan kecil berenang di dalamnya. Oh, bukan main indahnya tempat ini. Ciuin sungguh pandai sekali memilih tempat tinggal, Ciuin berseru memuji sambil melangkah perlahan-lahan di jembatan kayu yang membentang ke tengah-tengah lempang. Tempat ini memang bekas peristirahatan. Rumah di tengah lempang itu semula sudah tidak dipergunakan lagi. Atapnya sudah bocor, dinding sudah retak dan wancur. Aku dan pemban luku kemudian berusaha membangunnya kembali, walaupun cuma sederhana. Pembantu? Siapakah pembantu tuan? Di manakah mereka? Belum juga hilang gaung suara Ciuin di telinga, dua orang lelaki tua tiba-tiba keluar dari pondok di tengah lempang itu. Bergegas mereka menyambut kedatangan Liuan. Ciuin tercengang melihat wajah mereka yang persis satu sama lain. Itulah kedua orang pembantuku. Maaf, mereka berdua tidak bisa berbicara. Mereka bisu, karena lidah mereka cacat sejak kecil. Tapi mereka sangat setia kepadaku. Merekalah yang membantu aku melayani para pendatang yang ingin minta obat kepadaku. Mereka, kembar Ciuin menegaskan. Liuan mengangguk. Mereka bernama Lo. Keng dan Lo Hai. Tapi jangan kau tanyakan yang mana Lo Keng dan yang mana Lo Hai, karena aku sendiri juga tak dapat membedakannya. Kalau butuh mereka, aku ngawur saja memanggilnya. Demikianlah, mereka lalu masuk ke dalam pondok di tengah lempang itu. Lo Keng dan Lo Hai berjaga-jaga di luar. Seperti dua ekor anjing penjaga mereka duduk melenggut di depan pintu. Begitu berada di dalam pondok Ciuin semakin merasa kagum kepada Liuan. Selain menguasai ilmu pengobatan pemuda itu ternyata juga menguasai bidang kesusastraan pula. Beberapa buah tulisan sanjak dan lukisan tergantung dengan indahnya di setiap dinding-dindingnya. Semuanya tertulis atas namanya. Seluruhnya tuan yang membuatnya. Indah sekali Ciuin tak tahan pula untuk tidak memuji. Aku memang menyukai keindahan. Semua keindahan. Baik keindahan yang tersembunyi dalam gerakan ilmu silat keindahan terselubung yang ada di dalam ilmu pengobatan, keindahan nyata yang terpancar di dalam lukisan, dan keindahan rasa di dalam ilmu kesusastraan. Semuanya itu aku senang sekali menghayatinya, Liuan menerangkan seperti orang yang sedang membacakan sajak. Ciuin mendekati sebuah sajak yang tergantung di atas meja tulis. Sajak itu diberi bingkai kayu berukir yang bagus sekali. Cuiin lalu membacanya. Burung Hong dalam sangkar emas. Elok dipandang mata, tapi sedih dipendam hati. Meski seribu warna ada di sayapnya. Meski segala iasan ada di sangkarnya. Tapi kebebasan tiada diberi. Apa indahnya jadi burung Hong? Apa nikmatnya di dalam sangkar emas? Elok dipandang mata, tapi sedih dipendam hati. Liuan. Ciuin membalikan tubuhnya dan ia sangat kaget ketika Liuan tepat berada di depannya. Ia sama sekali tidak mendengarkan langkah kaki pemuda itu di belakangnya. Oh, Ciuin mengagetkan aku. Aku sama sekali tidak mendengar langkah kaki Tuan. Gadis itu menjerit kecil seraya melihat papan kayu yang menjadi alas lantai pondok itu. Liuan tersenyum. Lantai papan ini memang berderit bila terinjak kaki. Tapi Nona tampaknya terlalu asyik membaca sajak itu sehingga tak mendengar suaranya. Ah, Cuan ini pandai benar merendahkan diri. Lantai ini memang berderit bila yang menginjaknya adalah seorang jago silat, pasaran. Tapi akan lain halnya bila yang berjalan di atasnya adalah seorang jago silat berkepandaian tinggi. Liuan tak menanggapi bantahan Cuiin. Ia melangkah ke depan dan mengambil bingkai sajak itu. Perlahan-lahan ia membacanya. Tampaknya sanjak Tuan ini mengandung perasaan sedih. Mengapa Ciuin tiba-tiba bertanya kepada Liuan? Liuan menjadi gugup, satu hal yang belum pernah dilihul oleh Ciuin. Ah, aku hanya membuatnya secara serampangan saja dikala hatiku sedang sunyi dan sepi. Aku seperti tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini. Dan kesepianku itu aku tuangkan dalam sajak ini. Aku mengibaratkan diri sebagai burung hang yang kesepian di dalam sangka remasnya. Dalam kegugupannya Liuan mencoba menjelaskan. Ciuin merasakan kejanggalan jawaban pemuda itu, tapi ia tak ingin mendesaknya lagi. Hanya di dalam hatinya Ciuin mulai merasakan keandahan-keandahan yang ada pada diri pemuda itu. Uhuh, uhuh. Tiba-tiba salah seorang dari pembantu Liuan masuk ke dalam pondok. Dengan suara tak jelas orang. Itu mencoba melapor bahwa di luar ada orang yang ingin bertemu. Liuan cepat membuka sebuah laci, lalu mengambil kumis tiruan dan jenggot tiruan. Kedua buah alat yang biasa dipakai oleh para pemain sandiwara itu lalu dipasangnya di mukanya. Sekejap saja pemuda yang tampan itu menjadi seorang kakek berkumis dan berjenggot lebat. Maaf, Nona Tio. Ini wajah tabib Ciuok sehari-hari pemuda itu berkelekar. Ciuin tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Gadis itu semakin bertambah lagi kagumnya kepada Liuan. Ternyata pemuda tampan itu masih memiliki satu kepandayan lagi, yaitu kepandayan menyamar. Tak terasa Ciuin mengambil bingkai sanjak burung hang itu. Sekali lagi dibacanya sanjak itu di dalam hatinya. Rasanya isi sanjak seperti tertuju pula pada dirinya. Ia merasa seperti burung hang pula, karena burung itu seperti telah lekat pada dirinya. Perlahan-lahan ia memeluk bingkai sanjak itu di dada kirinya, tempat burung hangnya selama ini bersemayam. Sementara Liuan menemui tamunya di atas jembatan penyeberangan. Mereka terdiri dari empat orang lelaki bersenjatakan tongkat besi. Apakah kau yang bernama tabib Ciuok salah seorang dari lelaki itu bertanya dengan suara kasar? Benar, Tuan. Tuan siapa Liuan menjawab tenang. Sama sekali tidak terpengaruh oleh kekasaran lawannya. Kami dari kuil Pek Kok Biu. Pendeta kami sedang sakit dan kini membutuhkan kau. Maka dari itu kau harus ikut kami. Liuan memandang tamunya dengan curiga. Jangan-jangan penyamarannya telah diketahui oleh lawannya. Maaf, Tuan. Aku juga sedang melayani tamuku. Lebih baik Tuan membawa pendeta itu ke sini saja. Nanti aku akan mencoba mengobatinya. Liuan membuat alasan. Tidak bisa. Kau harus ikut dengan kami. Kalau tidak mau, kami berempat akan memaksamu orang itu mengancam. Kedua pembantu Liuan mulai beranjak dan tempat mereka, tapi dengan cepat Liuan memberi isarat agar mereka tetap berdiam diri. Sementara itu Chuan segera melangkah keluar pula begitu mendengar suara ribut-ribut mereka. Dengan cepat gadis itu berlari mendekati Liuan. Ada apa? Chuan gadis itu bertanya kepada Liuan. Mereka memaksa aku untuk ikut ke tempat mereka, tapi aku tidak mau. Dan sekarang mereka akan memaksa aku dengan kekerasan. Bagaimana ini, Nona? Nona tahu, aku tak begitu pandai bersilat. Tanda petik. Liuan pura-pura bingung. Chuan hendak tertawa, namun tiba-tiba saja telinganya mendengar suara pemuda itu. Nona. Mereka ini anak buah orang yang saya cari. Tampaknya mereka ditugaskan untuk menyelidiki aku. Sekarang tolonglah aku bersandiwara. Biarlah aku berlagak sebagai orang yang benar-benar tak begitu mengerti silat. Setelah itu aku nanti minta tolong kepadamu untuk mengusir mereka. Apakah kau berani melawan mereka? Chuan memandang Liuan yang telah mengirimkan suaranya dengan ilmu Chuan Imjibit. Pemuda itu sekilas memberi tanda dengan kedipan matanya. Chuan menarik napas panjang, pemuda itu benar-benar liai bukan main. Jangan banyak alasan. Ayoh, ikut kami. Sambil membentak empat orang anak buah pakok biu itu menubruk Liuan. Seorang memegang lengan kanan dan seorang lagi memegang lengan kiri Liuan. Sedangkan dua orang lainnya mencegat Chuan dan dua orang pembantu Liuan. Semuanya sudah menyiapkan tongkat besi mereka. Liuan pura-pura melawan. Dengan sebagian kecil saja dari tenaganya, pemuda itu pura-pura mengibaskan kedua lengannya yang diringkus. Tentu saja usahanya itu sia-sia saja, karena orang yang ditugaskan pekok biu itu memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Namun demikian Liuan masih tetap berpura-pura mencoba untuk membebaskan diri dengan sekuat tenaganya. Bahkan, pemuda itu juga mempergunakan kedua kakinya pula untuk menyepak ke sana kemari. Kedua orang yang memegangi lengan Liuan menjadi jengkel dan marah. Keduanya segera mempergunakan lengan mereka yang masih bebas untuk menampar pipi Liuan. Wut! Liuan pura-pura ingin mengelak sambil mengerahkan tenaga sakti ke pipinya. Namun pemuda itu sengaja memperlambat gerakannya sehingga kedua tamparan lawannya masih menyerempat pipinya. Plaak! Plaak! Liuan sengaja menjerit keras sekali, kemudian mulutnya menyemprotkan rontokan gigi dan darah segar yang cukup banyak. Setelah itu, seperti orang yang tidak takut mati saja, Liuan menendang ke kanan-kiri ke arah kaki orang yang meringkus tangannya. Beberapa kali kaki pemuda itu hampir mengenai kaki lawannya sehingga orang-orang pekok bimar menjadi dongkol sekali. Mereka segera membalas tendangan Liuan itu dengan tendangan kaki mereka pula. Biluk! Biluk! Tendangan mereka tepat mengenai paha Liuan. Lagi-lagi Liuan meraung keras sekali. Bahkan kali ini sampai mengeluarkan air mata pula. Tentu saja Chiuin dan kedua pembantu Liuan menjadi kaget bukan main. Tapi sebelum mereka bergerak maju, telinga mereka lagi-lagi mendengar suara Liuan yang dikirim dengan ilmu Coan Imjibit. Lokeng dan Lohai jangan ikut campur. Kalian justru harus berpura-pura ketakutan malah. Dan Nona Tio, kau cepatlah menghajar mereka. Jangan biarkan mereka berlaku semaunya terhadapku. Aku bisa benar-benar kehilangan kesabaranku nanti. Baik Chiuin berseru keras tak terasa. Uuh-uh Lokeng dan Lohai mengeluh kecewa, kemudian seperti orang yang menjadi ketakutan mereka mundur kembali ke pintu pondok. Chiuin mencabut pedang pendeknya, lalu menerjang orang yang tadi menghadangnya. Pedangnya yang sebelah kiri tetap bertahan di depan dadanya, sementara pedang kanannya menabas ke depan, ke arah dua orang pekot bio yang menghalangi jalannya. Jembatan itu memang tidak begitu lebar, dan hanya cukup dua orang yang berjalan berbareng. Oleh karena itu kedua orang lawan yang ada di depannya memang harus disinkirkan dulu oleh Chiuin untuk membantu liwan. Kedua orang pekot bio itu ternyata cukup berhati-hati. Melihat Chiuin memegang sepasang pedang pendek dengan gerakan yang tangkas dan cekatan, mereka segera bisa menduga kalau gadis itu seorang pendekar wanita yang pandai memergunakan pedang. Oleh karena itu mereka tak segera melayani serangan pertama Chiuin itu. Mereka justru bersiap siaga terhadap perkembangan dari serangan berikutnya. Keduanya tidak menangkis atau balas menyerang, tapi malah melompat ke samping, dengan bertengger di atas pagar jembatan. Kecurigaan mereka itu ternyata memang benar. Serangan pertama Chiuin tadi memang hanya sebuah pancingan. Demikian lawannya menangkis dengan tongkat besi mereka, Chiuin bermaksud menyusulinya dengan serangan pedang kirinya yang telah siap di depan dadanya. Serangan itu tentu akan sulit sekali dihindarkan oleh lawan, karena senjata mereka sedang mereka gunakan untuk menangkis pedang kanannya. Tapi karena orang-orang Pek Kok Byo itu tidak terjebak ke dalam pancingannya, bahkan kedua orang itu sekarang justru berada di kanan kirinya, Chiuin terpaksa mengambil jalan paling aman, yaitu berjumpalitan terus ke depan. Dan langkahnya ini memang telah menyelamatkan tubuhnya dari gebogan tongkat besi lawannya. Namun pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara lengking kesakitan dari mulut liuan. Dan ketika Chiuin menoleh, dilihatnya tubuh pemuda itu terlempar ke dalam empang. Biarkan tabib yang tak berverguna itu terbenam di dalam air. Kita ringkus saja gadis cantik itu untuk hiburan nanti malam salah seorang dari kedua orang yang memegangi tangan liuan itu berseru. Chiuin berdiri tegak kembali. Sekarang ia benar-benar diketung oleh empat orang lawan. Dua orang di depan dan dua orang di belakangnya. Tapi ia sama. Sekali tidak merasa gentar, lah sangat percaya pada ilmu pedangnya yang telah ia tekuni lebih dari sepuluh tahun lamanya. Matahari telah jauh bergulir ke arah barat. Pada saat yang bersamaan, Chiuin sedang berlaga dengan maut. Gadis centil itu juga sedang memegang sepasang pedang pendeknya untuk menghadapi golok hitam ketua Hek Tupai. Keduanya sedang berputar-putar di arna untuk mencari kelengahan lawan. Ketika kemudian Itkuan menggerung keras sambil menyabetkan goloknya ke pinggang Xiaowin, gadis itu cepat-cepat menjejakan kakinya ke tanah, sehingga tubuhnya yang mungil itu melesat ke atas seperti burung walet meninggalkan sorangnya. Sambil melayang gadis itu berusaha menghunjamkan kedua bilah pedangnya ke dahi dan leher Itkuan. Jurus itu dinamakan Burung Raja Wali Menyambar Mutiara dan merupakan jurus keempat dari ilmu pedang ajaran pendekar Giam Pitseng. Itkuan tergetar hatinya. Walaupun masih amat muda ternyata lawannya memang benar-benar liai bukan main. Ilmu silatnya ternyata tidak lebih rendah daripada ilmunya sendiri. Bahkan ginkang gadis itu terasa lebih gesit daripada ilmu meringankan tubuhnya. Gila! Giam Pitseng memang bukan orang sembelarangan umpat Itkuan di dalam hatinya. Tubuhnya cepat merendah untuk menghindari patukan pedang lawannya. Begitu tubuh Xiaowin lewat dari atas kepalanya, Itkuan segera membalikan badannya seraya mengayunkan goloknya ke depan. Lagi-lagi ia menyerang pinggang Xiaowin yang baru saja mendarat ke atas tanah. Dan kali ini tampaknya matu golok itu benar-benar akan bisa membelah pinggang Xiaowin. Meskipun pengalamannya masih kurang, namun Xiaowin telah dibekali dengan ilmu silat tinggi oleh gurunya. Sambaran golok Itkuan yang meluncur dari arah belakang itu segera dicium oleh nalurinya. Sambaran udara dingin yang disertai bawa amis itu cepat dielakannya dengan kerum meliwakan tubuhnya ke depan, disertai dengan jejakan ujung sepatunya ke atas tanah yang baru saja dipijaknya. Otomatis badan Xiaowin bergeser ke depan, sehingga tabasan golok Itkuan yang meluncur ke arah pinggangnya itu membabat udara kosong. Demikianlah keduanya tak pernah mengendorkan senjata mereka. Dengan pedang pendeknya Xiaowin tampak lebih lincah dan lebih gesit gerakannya daripada Itkuan yang sudah berumur dan bersenjata golok hitam yang amat berat. Tetapi sebaliknya, dengan jenis senjatanya yang lebih berat, pengalamannya yang lebih luas, dan kematangannya yang lebih mendalam daripada Xiaowin maka Itkuan bisa melayani kelincahan gerak dan kehebatan ilmu. Pedang gadis itu. Yang jelas Xiaowin tidak berani beradu tenaga dengan ketua Hek Tsupai tersebut. Belasan jurus segera berlalu dengan cepatnya. Kelincahan dan kegesitan Xiaowin mulai kenor pula akhirnya. Namun sebaliknya tenaga dan kemampuan Itkuan pun juga telah menyusut pula. Tentu saja keadaan ini benar-benar di luar dugaan ketua Hek Tsupai itu. Sebagai seorang ketua perguruan yang cukup ternama di daerah itu, ia benar-benar merasa malu dan terpukul harga dirinya. Masakan seorang lelaki tua yang sudah kenyang makan garam di dunia persilatan, sehingga ia mampu memimpin sebuah partai persilatan yang memiliki banyak murid, Seperti dirinya, ternyata hanya dipermalukan oleh seorang bocah perempuan yang belum hilang bau pupuknya. Betina busuk. Akanku rejam tubuhmu. Akanku cincang dagingmu berulang kali ia mengumpat dan memaki saking geramnya. Terima kasih telah menonton!